Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Channelnya Umdori, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan nila Budidaya ikan nila sangat telah mudah dan simpel Bisa dilakukan siapa saja Jadi untuk para sahabatku, para pembudidaya ikan nila Khususnya yang pemula budidaya ikan nila Suatu budidaya Buat sampingan juga bisa dilakukan siapa saja Kita punya lahan yang sempit di belakang rumah Kita manfaatkan bisa untuk berbudidaya ikan nila Khususnya kolam terpal seperti ini Ini budidaya ikan nila Si kolam terpal dengan kolam bundar seperti ini Kita manfaatkan lahan yang sempit di belakang rumah Kita berbudidaya ikan nila bisa usaha sampingan Ini saatnya pemberian makan di pagi hari Ini saatnya pemberian makan di pagi hari Di kolam bundar kolam diameter 3 Saatnya pemberian makan di pagi hari Budidaya ikan nila di kolam terpal Tentunya sangatlah mudah siapa saja bisa melakukan Dengan biaya lebih murah dibanding kolam beton Tentunya juga didukung dengan aerasi seperti ini Jadi kita kuncinya budidaya ikan nila Kita kebutuhannya aerasi seperti ini Terpal sudah siap Aerasi harus selalu maksimal Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe Di like, di share, di komen Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman Selanjutnya kebutuhan aerasi seperti ini Budidaya ikan nila harus ada aerasi seperti ini Oksigen seperti ini Jadi kita memakai mesin Resun LP100 untuk budidaya ikan nila Sekolah kecil rumahan Ini menggunakan junior ring seperti ini Anginnya lebih kencang Hasilnya maksimal Tentunya pertumbuhan ikan akan semakin cepat Jadi untuk budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem kolam terpal seperti ini Sistem bioflok seperti ini Tentunya akan lebih irit Karena kita main di air Kita jarang kita ganti air Ini sampai berbulan-bulan jarang diganti Seumpamanya jangan Jika airnya sudah agak keruh Agak kental kita Baru pengurangan sedikit Penambahan Ini yang masih kecil Kita anginnya sederhana Ini yang kelam yang satunya Anginnya jadi lebih kencang dari Satunya yang tadi Ini karena Oksigen terpenuhi Jadi kunci sukses budidaya ikan nila itu di airasi Jadi airasi itu prioritas utama untuk kolam terpal Dibanding kolam lemah beda lebih Bisa dilakukan hanya di kolam terpal atau di kolam beton Dengan menggunakan sistem seperti ini Ini memakai airasi seperti ini Jadi semua kolam kita pakai airasi Dengan mesin rasional besar atus Ini kolam sebelahnya ini Juga ini Ini baru sisa panen kemarin Yang belum masuk SES ini Kita besarkan lagi Ini yang kemarin sudah dipanen ini Kolamnya masih kosong Belum disi Rencana mau pengisian lagi Untuk budidaya ikan nila Kolam bundar seperti diameter 3 Kita isi dengan kapasitas Kurang lebih antara 500 ekor Jadi untuk ikannya agar lebih cepat Besarnya pertumbuhannya Akan semakin cepat Maksimal sekali oksigennya Kemudian untuk pemberian pakan Ikan nila kita harus selalu Dibibis terlebih dahulu Sebelum pemberian pakan Dipastikan ikan dibibis Tentunya dengan Periobiotik-periobiotik Penambahan periobiotik pada pakan Jadi ikannya Sehat selalu Kalau di pipi sih Tidak mudah kembung Jadi ini saatnya pemberian pakan Dilakukan setiap Dua kali dalam satu hari Antara pagi dan sore hari ini Ini pemberian pakan dilakukan pagi hari ini Ini saatnya pagi hari Tentunya setelah terbitnya matahari Kurang lebih antara jam setengah delapan Sampai jam delapan ini Baru pemberian pakan Untuk jadwal sore atau malam hari Bisa dilakukan Kalau sore bisa jam lima Kalau malam jam tujuh Mungkin bisa dilakukan Ini saat pemberian pakan ini Jadi di pipi terbitnya ini Ikan nila merah sama hitam ini Jadi sampur Jadi satu Ini reaksi ikannya luar biasa Di saat pemberian pakan Jadi kemuyang itu Jukanya perlu diperhatikan Air dalam kolam juga perlu diperhatikan Jadi untuk saya Sampingan sangatlah Sangat dincar oleh semua Bisa untuk saya sampingan ini Jadi mungkin Itu sedikit pengalaman dari saya Saya ajapkan banyak terima kasih Salam budidaya ikan nila Sukses selalu sukses bersama Bye bye Sub indo by broth3rmax